Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi di channel Buleni Kali ini Buleni ada di kelas 1, akan membahas tema 1, subtema 3 yaitu tentang Aku merawat tubuhku, jadi simak baik-baik ya videonya Adik-adik, tubuh itu harus dirawat agar sehat Kita harus menjaga kebersihan tubuh Tubuh yang sehat membuat kita semangat Tubuh yang sakit membuat kita lemah Merawat tubuh, tanda bahwa kita telah bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita Adik-adik, kuman itu ada di mana-mana Kuman ada di ujung jari, di selai jari, di kaki Kuman membuat kita sakit, kita harus mengusirnya Apalagi kali ini kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19 Yang penyebarannya sangat cepat Jadi kita harus menjaga tubuh agar tetap bersih Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari virus corona COVID-19 Yang pertama, disiplin memakai masker Yang kedua, rajin cuci tangan Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter Nah, setelah itu baru kita bisa terhindar dari penyakit atau virus corona COVID-19 Banyak kegiatan adik-adik yang membuat tangan mudah kotor Tapi jangan khawatir, tangan kotor bisa dibersihkan Yaitu dengan cara rajin mencuci tangan agar bersih dan terawat Perhatikan gambar berikut Gambar itu sangat indah dan berwarna-warni Cobalah melukis dengan jari Karyamu pasti indah sekali Ikuti langkah-langkah berikut ini Yang pertama, siapkan cat berwarna dan kertas Setelah itu, pilih warna yang kamu sukai Kemudian, kamu bisa membuat gambar dengan jari sebagai kuasnya Selanjutnya, perlu adik-adik ketahui bahwa Mencuci tangan dan kaki termasuk cara merawat tubuh Kita merawat tubuh agar terhindar dari kuman atau virus Perhatikan gambar di bawah ini Pada gambar tersebut, Udin telah berhasil membuat gambar menggunakan kuas jari Udin senang sekali Namun sekarang waktunya istirahat Udin merasa lapar dan ingin makan Tetapi, tangan dan kaki Udin sangat kotor Apa yang harus dilakukan Udin? Jawabannya, pilih pada salah satu gambar berikut ini Caranya, beri tanda checklist pada gambar yang sesuai Selanjutnya, ada cara lain untuk merawat tubuh Yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis Nah, agar tubuh tetap sehat Perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis Perhatikan gambar di bawah ini Menulis dengan posisi duduk yang benar adalah seperti gambar yang telah di checklist Lakukan dengan tepat agar tubuhmu tetap terawat Cara memegang pensil yang benar ditunjukkan pula oleh gambar yang diberi tanda checklist Selanjutnya, cara meletakkan buku dengan tepat Yaitu buku disimpan di atas meja Kemudian sikap tubuh tegak Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini Semoga bermanfaat dan bisa di aplikasikan pada kehidupan adik-adik semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb